Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Ida Dan di video kali ini saya akan membuat kumpia kulit mahum Ini dengan isi daging ayam dan udang ya teman-teman Ini bisa disetim atau digoreng So yuk itu please Step by stepnya Gimana caranya Semoga gemang dapat Komen-komen videonya sampai habis ya Dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya Terima kasih Selamat menonton Terima kasih Nah ini adalah daging ayam kincang Membagian dada ya teman-teman Ini udang yang sudah mepotong besi-kecil Dan ini bawang putih Dan daun bawang Ini wortel yang sudah mepotong-mepotong Nah ini adalah kulit tahu atau bahasa kantonisnya Fubei Dan ini semuanya sudah saya persiapkan Beserta bumbu-bumbunya Dan kulitnya sudah saya potong-potong ya Yuk langsung kita mulai persiapkan mangkok Tuangkan daging ayam kincangnya tadi Kemudian campurkan Kemudian campurkan Daging udangnya yang sudah dipotong-potong Kemudian daun bawang dan bawang putih cincang Beserta wortel Dan kemudian Kita masukkan Tepung maizena Ini 2 sendok makan ya teman-teman Kalau teman-teman meninti tambah Sesuai selera ya Dan Gula pasir 1 sendok teh Dan kemudian Kaldu bubuk 1 sendok teh Atau secukupnya Sesuai selera juga Dan garam secukupnya Ini setengah sendok teh Atau sedikit saja Dan kemudian Kita berisah siram Setengah setengahnya Kalau ini saya kira-kira 2 sendok Jadi sesuai selera saja Mau dikasih banyak sedikitnya Kemudian Tucak asin Setengah Lalu aduk merata Sampai benar-benar tertampur Dan kemudian Masukkan Lada bubuk Lalu Masukkan Telur ayamnya Telur ayamnya Satu saja Teman-teman Dan kemudian Kita aduk-aduk lagi Sampai benar-benar Tidak Terima kasih Tidak siapkan kulitnya Nah ini kulitnya bisa dicelup-celup air dengan sebentar saja Tidak usah terlalu lama Biar agak lemas Dan kemudian Masukkan adonannya Setuknya sesuai selera Dan kemudian kita lipat-lipat Seperti ini ya teman-teman Kita lipat-lipat seperti ini Satu persatu Dan ini bisa Diporeng langsung Dan tidak disekan Tergantung selera Masukkan 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 jadi sesuka teman-teman aja gimana suka yang digoreng atau yang disetim dan ini saya persiapkan minyaknya kita panaskan terlebih dahulu lalu kita goreng satu persatu sampai menguning lalu angkat ya teman-teman kemudian kita balik satu persatu teman-teman dan ini untuk yang disetim kira-kira 15-20 menit ya teman-teman supaya matang nah ini sudah matang jika suka bisa disiramkan dengan kecap asin atau yang lainnya teman-teman nah ini sudah jadi yang disetim dan yang digoreng pun juga sudah jadi ya teman-teman caranya sangat mudah sekali dan sangat bagus semoga teman-teman suka dan semoga bermanfaat selamat mencoba jangan lupa selalu dukung video saya dengan cara subscribe like dan komennya dan tekan tombol loncengnya sampai jumpa di video berikutnya sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati